5 tahunan, kita biasanya membahas ADRT lagi. Baik Bapak Ibu, ini pelatihan manajemen organisasi PMO yang kita adakan pada hari ini. Saya akan bahas tentang ADRT Ikatan Guru Indonesia. Kita lihat. Yang pertama adalah bab keempat, jadi saya tidak semuanya Bapak Ibu ya, kalau semuanya nanti terlalu panjang. Bab keempat itu? Bab ke enam ya, bab ke enam. Tentang visi, misi, tujuan, dan kegiatan. Tadi seperti Pak Suriri mengatakan bahwa kita harus mengetahui visi, misi, dan tujuan organisasi. Kalau kita lihat Bapak Ibu, pasal sepuluh, visi dari IGI adalah menjadikan organisasi profesi guru yang mandiri. Profesional, inklusif, berwawasan global, dan mencerdaskan. Itu adalah visi Ikatan Guru Indonesia. Misinya ini Bapak Ibu ya, banyak. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara detail. Mungkin slide-nya saya ganti aja, biar ganti disini aja. Oke. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang sering kita lakukan, Bapak Ibu ya, menjalin kerjasama dengan semua pihak di dalam dan di luar negeri. Nah, kalau kita DKI itu baru, semua pihaknya itu baru di dalam. Kita selalu melakukan kolaborasi dengan beberapa baik instansi pemerintah, daerah, dinas pendidikan, kemanusiaan agama, maupun dunia usaha yang tidak terikat, Bapak Ibu. Ini saya tidak bacakan ya, Bapak Ibu ya, biar lebih cepat. Yang berikutnya adalah, Mendukung segala upaya dalam menjamin. Pak, aslo ke... Karena ini paslo jadi bayang masuk ke depan. Uang, uang, uang. Uang, uang. Uang, uang. Ya. Jadi mendukung segala upaya dalam menjamin. Wah, ilang nih. Ya. Ya, menjamin dan mengontrol dan perbaikan untuk guru. Ini yang kita lakukan adalah pelatihan-pelatihan, Bapak Ibu ya. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penguasaan teknologi untuk mendukung profesionalitas guru. Jadi kalau kita lihat, sebelum pandemi ini, teman-teman anggota IGI, pengurus IGI ini sudah lebih awal. Kita memang di awal-awal itu, kita lebih konsentrasi kepada pelatihan peningkatan kompetensi pada AIT. Alhamdulillah, pas pada saat kegiatan, pas pada saat pandemi, Alhamdulillah kan teman-teman IGI khususnya itu sudah tidak menjadi hal yang masalah lagi. Ketika kita belajar secara online. Ini adalah misi dari IGI. Yang berikutnya adalah tujuan. Ini meningkatkan mutu profesionalisme, perlindungan daya saing, dan kesejahteraan guru. Ini memang yang kita sementara ini memang lebih kepada peningkatan mutu dan profesionalisme guru. Sebetulnya ada dan kesejahteraan guru. Mungkin mudah-mudahan IGI DKI, IGI daerah, dan IGI pusat itu bisa juga yang dan-nya ini harus kita sama-sama bekerja. Sehingga benar-benar guru merasa adanya IGI dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Memperkuat nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan anti-korupsi. Nah ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca saja, saya pikir tidak masalah ini. Nah kegiatan Bapak Ibu, kegiatan itu adalah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan IGI. Ini Bapak Ibu nanti bisa, mungkin hal-hal yang penting saja. Nah yang berikutnya adalah keanggotaan. Nah ini di belakangnya bulis, serem amat ini. Pas lagi, bulis sama bulisnya sebelahan. Yang paling gampang itu yang di depan loh, yang baju putih. Pakai peci, kayak Pak Lurah. Lurah kebun kosong nih. Kapan lagi Pak Asul pakai peci? Baik keanggotaan IGI, Bapak Ibu. Keanggotaan IGI itu ada tiga jenis. Ada anggota biasa, kita semuanya di sini adalah anggota biasa. Yang kedua, anggota luar biasa. Yang ketiga adalah anggota kehormatan. Misalkan kita mengangkat dinas, kepala dinas pendidikan, bisa saja itu menjadi anggota kehormatan. Nanti mungkin Pak Lamudin sebagai yang megang siswa itu, nanti Pak Lamudin yang membuankan. Waktu di Jakarta Selatan, dulu kita memberikan anggota kehormatan kepada kepala kemenang Jakarta Selatan. Itu adalah anggota kehormatan. Kalau kita, jangkutnya di mana? Kita adalah di anggota biasa. Nah, setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban. Status keanggotaan, hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Nanti kita punya anggaran rumah tangga. Yang berikutnya adalah struktur organisasi. Ini yang akan langsir di hari minggu besok. Bukan yang gak pake topi itu ya, sebelahnya itu. Kita lihat kekuasaan. Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat nasional itu berada pada pusoh orang nasional. Munas. Waktu itu diadakan di Bandung. Di Bandung terpilihlah Pak Danang sebagai ketua umum. Nanti ada lagi di tahun 2024. Entah di mana, kita gak tau. Nanti pemilihan ketua secara nasional. Kalau di tingkat provinsi, itu namanya musawarah wilayah. Kalau di daerah, itu namanya musawarah daerah. Musdah. Kalau di wilayah, muswil. Kalau di nasional itu adalah munas. Ini adalah kekuasaan tertinggi. Perubahan AD, ART, itu ada aja di sini. Pemilihan ketua dan sebagainya adanya di musawarah nasional, musawarah wilayah, dan musawarah daerah. Berarti nanti ketua-ketua daerah yang mungkin masa aktifnya habis, berarti harus mengadakan musawarah daerah. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan musawarah daerah, harus ada SK panitia, harus ada berita acara, dan sebagainya. Seperti kemarin ya, betul-betul ya. Ketika kita mengajukan ke PP itu, ketika ada musawarah wilayah atau musawarah daerah, membuat susunan ke pengurusan baru, itu harus ada itu kan. Jadi waktu itu Bu Wafi minta berita acaranya, panitia pelaksanaan kegiatan musawarah daerah atau wilayah. Ini nanti kebetulan yang baru hadir ini ketua daerah baru satu, Bu Wafi minta. Kelengkapan organisasi, di tingkat nasional ini ada pengurus pusat, berarti pengurus harian. Ada Dewan Pembina Pusat, ini tadi Pak Sururi termasuk Dewan Pembina Pusat. Yang berikutnya adalah Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, dan Badan Otonomi. Badan Otonomi itu adalah...